Selamat Pascah untuk kita semuanya, semoga dengan semangat Pascah tahun ini, Komunio di tengah keluarga dengan meneladani Santo Yosef semakin diteguhkan. Hari ini kita bertemu lagi dalam panduan doa keluarga, minggu kedua di bulan April. Saudara, saudari, dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan. Salam Kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam keluarga untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tema kegiatan kita adalah keluarga meneladani Santo Yosef sebagai Bapak yang terbuka dan menerima. Dengan ini, Bapak Uskup menganjurkan supaya keluarga-keluarga Kristiani berani belajar dan meneladani ketulusan hati Santo Yosef. Dalam keluhuran budinya, Santo Yosef mempercayakan hidup pada perkataan malaikat Allah. Ia terbuka dan menerima Bunda Maria dalam ketulusan tanpa menuntut syarat apapun. Itulah ungkapan cinta kasihnya yang mendalam pada kehendak Allah. Dengan demikian, meski dalam situasi sulit, Santo Yosef tetap setia melaksanakan tugasnya dengan penuh kasih. Di tengah situasi sulit, keluarga-keluarga Kristiani diharapkan tidak hanya sibuk dengan perasaan menderitanya. Kita butuh kekuatan dari dalam batin dan pikiran, yaitu ketulusan hati atas dasar iman pada rencana Allah bagi keluarga kita masing-masing. Sambil terus melakukan tugas sehari-hari, kita harus menjaga supaya rasa cinta pada Tuhan tidak putus dan mencurahkannya bagi semua anggota keluarga kita. Saudara, saudari, dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan. Marilah kita sejenak meninggalkan kecibukan kita masing-masing untuk memulai kegiatan doa kita sekarang ini. Mari kita mulai dengan lagu pembukaan nomor 690. Padamu Tuhan dan Allah ku, ku persembahkan hidupku. Dari mu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan padamu juga ku berikan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, dalam asuhan Bapak Yosef yang tulus hati, dahulu engkau belajar mengenal cinta pada Allah dan sesama tanpa syarat. Semoga dengan merenungkan firmanmu, kami pun berani belajar dari Santo Yosef tentang ketulusan hati dan terbuka untuk menerima tanpa syarat. Demi melakukan kehendak Allah di kehidupan sehari-hari. Sebab engkau lah Yesus, Tuhan dan Guru Agung kami, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita membuka Kitab Suci, Injil Lukas, Bab 2, Ayat 1 sampai dengan Ayat 6. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara-saudari, sekarang kita diberi kecepatan untuk membaca dalam hati masing-masing teks Injil tadi. Jika kita menemukan mutiara sabda, berupa kata atau kalimat yang sangat mengesan, dipercilahkan untuk menyuruhkannya sebanyak tiga kali. Bersama-sama dengan Maria. Bersama-sama dengan Maria. Bersama-sama dengan Maria. Bethlehem. 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 Yusuf. 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 Setelah masing-masing kita menemukan mutiara sabda, Marilah kita hening untuk meresapkan sabda Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat yang layak untuk bersama-hari. Tanda-tanda. 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 Sekarang mari kita membicarakan arti nyata apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, maupun untuk bersama sesuai dengan tema pertemuan kita, keluarga, menelajari Tuhan atau Yusuf sebagai Bapak yang terbuka dan menerima kira-kira apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah. Jangan mempunyai tempat yang tiba-tengah untuk kita menemukan arti nyata apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah. jadi artinya tak yang akan kita lakukan adalah mendoakan keluarga-keluarga yang tak masalah ya karena kalau kita kekunjungan kita jadi kita mendoakan keluarga-keluarga yang tak masalah bagaimana kira-kira setuju baik saudara-saudari dan seluruh keluarga kristian yang terkasih dalam dunia ini sekarang mereka kita mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan yang sangat mencintai kita dan semua orang bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena wabak corona bensana alam pekerangan dan telapar Tuhan Yesus terhadap saudara-saudara kami yang mencintai dengan bersatu sehingga mereka tidak sebut kosa dalam kesulitan dan pendidikan semoga rahmat tersolongan pendidikan yang dihubungkan oleh orang yang mencintai dengan dan anak dan anak remaja yang malam mari kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi para orang tua yang ketetian dan lanjut usia Tuhan Yesus Tuhan Yesus berilah penghiburan kepada para orang tua yang ketetian dan lanjut usia supaya mampu menyatukan kegelisahan dan ketakutan dengan penderitaan kita gerakkanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada para orang tua marilah kita mohon salam di tu 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 Kampulkanlah doa kami ya Tuhan Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristian di rumah Marilah kita mendoakan bersama dari seks memohon pertolongan Tanto Yusuf Ya Allah, engkau telah mempercayakan pada Tanto Yusuf Tugas untuk menjaga Maria, Yesus dan seluruh gereja Jadikanlah aku seturut seladan Tanto Yusuf Saat pada kehendakmu dengan kebijaksanaan, kerendahan hati dan keheningan Serta dengan kepercayaan penuh juga saat aku tidak mampu memahami kehendakmu Jadikanlah aku mampu mendengarkan suaramu, mampu membaca situasi Tuntunlah aku dalam menaati kehendakmu Dan buatlah aku mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana Jadikanlah aku hidup selarat dengan panggilan Kristiani Dengan penuh rasa tanggung jawab Dan kesiap sediaan untuk menyambut Kristus dalam hidupku Dan hidup setama, serta dalam alam kipsaan Jadikanlah aku dalam penyertaan Yesus, Maria dan Yosef Mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamaku Dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu Kepada tanda-tandamu dan kepada rencanamu Jadikanlah aku dengan cinta kasih Mampu memperhatikan setiap orang Mulai dari keluarga ku Khususnya anak-anak kaum lanjut usia Dan mereka yang paling lemah Jadikanlah aku mampu menjalin persahabatan Dengan penuh ketulusan Yakni dengan saling menjaga kepercayaan Dan saling menghormati Jadikanlah aku mampu menjaga diriku sendiri Dengan menyadari bahwa kebencian, diri hati, dan kesombongan Menodai kehidupan Jadikanlah aku mampu membedakan niat baik Dan jahat yang muncul di benakku Mampu membedakan mana yang membangun Dan mana yang menghancurkan Jadikanlah aku murah hati dan bersikap penuh kasih Amin Marilah sekarang kita tegukan seluruh doa dan pengharapan kita Dengan mendoakan bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri Bapak kami yang ada di surga Timuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah menutukan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Marilah kita juga memohon bantuan doa Dari dunia Maria Dengan mendoakan Tiga kali salam Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terbujilah engkau di antara wanita Dan terbujilah buah tubuhmu Yesus Tanta Maria Bunda Allah Luarkanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu tayu mati Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terbujilah engkau di antara wanita Dan terbujilah buah tubuhmu Yesus Tanta Maria Bunda Allah Luarkanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu tayu mati Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terbujilah engkau di antara wanita Dan terbujilah buah tubuhmu Yesus Tanta Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Negara menutupkan lagi Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan putra Dan roh tubuhmu Terbujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh tubuhmu Amin Kita tutup kegiatan ini Dengan nyanyian dari Sudi Sukur 682 Panggilan Tuhan bagi umatnya Di atas bumi ciptaannya Tapi cintanya Yang langkasinya Sumber semangat bagi kita Wartakan semangat cintanya Pada orang yang rambakan kasihnya Tertunjilah Tuhan Allah Yang telah mengutus putranya Saudara, saudari, dan keluarga Kristiani Di rumah yang berbahagia Demikianlah tadi Kita telah bersama Dalam permenungan Sabda Tuhan Dan juga Doa keluarga Sampai jumpa kembali Dalam kegiatan kita Di minggu yang akan datang Dengan tema Keluarga meneladani Santo Yosef Sebagai Bapak Yang berani dan kreatif Akhirnya Semoga Bapak Tuhan Selalu menyertai Keluarga kita semua Selamat Pakat Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali